Halo semua, hari ini Dapur Lestari akan membuat bakmi jowo Ini aku bikin yang versi goreng ya teman-teman Mie tek-tek, ini cara bikinnya mudah banget Hasilnya seperti ini, enak sekali Ini sudah matang ya teman-teman Langsung bisa disajikan Jangan lupa dikasih bawang goreng seperti ini Ini enak sekali Buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya Langsung simak videonya Langkah yang pertama kita siapkan air Ini kira-kira 200 ml ya teman-teman Lalu kita rebus ayam Ini aku pakai dada, bagian dada 100 gram Ini kita rebus ayamnya sampai matang Setelah itu nanti air kaldunya Kita gunakan buat bikin mie-nya Selanjutnya kita bikin adonan Untuk kekiannya ya teman-teman Ini ada tepung terigu 75 gram Kira-kira setara dengan 7,5 sendok makan Setelah itu masukkan bawang putih Yang sudah dihaluskan Ini 1 siung bawang putih 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh kagdu bubuk 1,4 sendok teh merica bubuk Masukkan 1 butir telur Ukuran kecil aja Lalu kita aduk Jangan lupa kasih air Airnya dikira-kira ya teman-teman Aku tadi pakai 100 ml Jangan terlalu encer juga Dikira-kira saja Nah ini tadi Nyiapkan air 100 ml Masih sekitar 50 Jadi pakai airnya 50 ml saja Nah ini adonan kekiannya Siap untuk digoreng Panaskan minyak goreng Lalu kita goreng Bahan kekiannya Tadi yang sudah dibuat Kalau nanti kekiannya Jumlahnya banyak Tuh bisa disimpan ya teman-teman Bisa dibuat untuk capcai Atau bikin mie light juga boleh Ini digoreng sampai dengan warnanya Agak kecoklatan Sampai dia matang Setelah sudah kecoklatan Seperti ini Bisa langsung diangkat Nah hasilnya akan seperti ini Warnanya Setelah itu kita bikin Bumbu untuk mie gorengnya Selanjutnya kita bikin Bumbu halusnya Ini ada 1.4 sendok teh Merica putiran Kita haluskan Masukkan 1 putir kemiri 1 siung bawang putih Ini sudah jadi bumbu halusnya Lalu kita tumis bumbunya Panaskan minyak goreng Lalu kita tumis bumbu halusnya Setelah bumbunya harum Kita masukkan 1 butir telur Kita orak-arik cepat Setelah telurnya matang Selanjutnya Masukkan Daging ayam Tadi yang sudah direbus Selanjutnya kasih air Kira-kira saja ya teman-teman Karena ini mie goreng Jadi tidak usah terlalu banyak airnya Lanjut masukkan sayurannya Ini aku pakai kol Kira-kira 3 lembar Dan juga Daun bawang 2 batang daun bawang Sudah dipotong-potong Kolnya tak potong-potong Tidak terlalu kecil-kecil ya teman-teman Jadi agak lebar-lebar Sudah ini lanjut Masukkan bumbu-bumbunya Setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu bubuk Kasih 2 sendok makan kecap manis Setelah sudah mendidih airnya Selanjutnya Masukkan mie Ini aku pakai mie basah ya teman-teman Sekitar 250 gram Kita aduk rata Nah teman-teman Ini aku tambahkan kecap lagi Karena aku suka yang Warnanya agak kecoklatan Tapi kalau misalnya teman-teman Tidak suka terlalu manis Tidak usah ditambahkan Setelah sudah Hampir matang Seperti ini Jangan lupa Masukkan Kekiannya Yang sudah dipotong-potong Aku pakai 8 buletan tadi Ini sudah dipotong-potong Seperti ini Panjang-panjang Aduk rata Nah ini Bak mie tek-teknya Sudah matang ya teman-teman Mie jowo yang versi goreng Setelah itu Langsung bisa Disajikan Terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton videonya Sampai selesai Jangan lupa like dan Share video ini Kalau teman-teman punya Kritik saran Pertanyaan Langsung aja ditulis Di kolom komentar Dan jangan lupa Follow juga Instagramnya Raffulestari Terima kasih